Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kawan-kawan semua sobat YouTube di channel ini eh di video kali ini saya akan membongkar atau melihat kondisi ikan nah waktu itu sekitaran mungkin adalah tiga sekitar tiga bulan ya kawan-kawan di kolam kecil ini saya kasih ikan kanamaru yang dapat mancing terus sama an-an lele lembat atau lele akar ya kawan-kawan nah terus kemudian sama saya kasih an-an ikan nilai tuh kurang lebihnya dua biji atau tiga biji udah lupa boleh ya di sini saya mau ngetes atau nyoba lihat kondisinya ketika kanamaru sama an-an ikan nila sama ikan lele lembat nah yang biasanya ketika ikan kanamaru atau ikan gabus itu kalau misalnya tidak dikasih penutup atau waring itu biasanya akan lompat nah waktu itu kondisinya masih kecil jadi ini enggak saya kasih waring ya karena saya kasih hanceng gondok ini ya mungkin prediksi saya enggak akan lompat karena ketinggian air kurang lebih cuman sekitar 20 cm jadi nanti saya akan lihat lihat apakah masih ada atau hilang maksud saya lompat ikan gabus atau kanamarunya nah terus yang kemudian ikan nilainya itu apakah masih ada atau enggak ini kurang lebihnya sekitar tiga bulanan mungkin ada ya kurang lebihnya sekitar tiga bulan kita coba cek apakah masih ada yang uniknya disini ada ikan lele lembatnya itu ya kurang lebih satu jari kelingking lah waktu itu naruhnya itu sekitar satu jari kelingking terus ikan kanamarunya itu sekitar satu jari kelingking juga nah terus yang ikan nilainya itu kurang lebihnya masih berapa cm ya mungkin setengah cm lah kalau lebar badannya itu masih kecil banget pokoknya karena pas waktu saya kasih makan pelet itu ya tak kasih cuman sedikit itu pun enggak enggak kelihatan ada pergerakan ikan nilainya masih hidup nah jadi ini kita cek sekitar kurang lebih tiga bulanan ini tiga atau empat bulan lah mungkin ya Nah kita cek ini Apakah masih utuh ataukah malah pada mati ini Oke selamat menyaksikan ya kawan-kawan selamat menikmati Alhamdulillah ya kawan-kawan ini ternyata masih ada ini ikan lele lembatnya ini maaf ini saya menggunakan pipa paralonnya itu karena takut nanti kalau dipegang langsung itu bisa kena patil karena biasanya lele alam itu cenderung agak agresif ini jadi ini udah kelihatan masih ada ikan lele lembatnya ini karena lele lembat ini atau lele akar ini beda ya dengan lele lokal ataupun lele dumbo karena disini kalau lele lembat itu dia warnanya agak kekuning-kuningan terus bercak bintik-bintiknya itu lebih apa ya lebih kuat ya ini kalau di alam alam bebas itu dia badannya itu cenderung agak panjang ini mungkin karena sering dikasih apa pelet apa ya jadi kelihatannya agak gemuk pendek itu nah ini kawan-kawan beda sekali ya dia agak warnanya itu agak kuning coklat terus terus bercak bintik-bintiknya juga ini ini lumayan terang ini kalau di alam apa namanya alam liar ciri khasnya ini kepalanya kecil cuman badannya panjang terus sama ini ada kelihatan ikan nilanya masih hidup masih dua biji cuman ya waktu itu lupa itu entah dua biji atau tiga biji waktu masukin di kolamnya itu cuman yang nggak ada pergerakan itu ikan gabus cana maru nya itu nah ini bisa kemungkinan lompat atau dimakan ikan lele ikan lele lembatnya ya kan teman kita harus hati-hati megangnya kita masukin kembali oke cukup begitu saja ya kawan-kawan terima kasih sudah menyaksikan video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati